Intro Demi memastikan penyebab longsor pada jembatan C22, jalur lintas Parapat, Nagori, Sibaganding, Kabupaten Simalungun yang hingga kini masih kerap terjadi, maka AKBP Herzoni Saragi, Kasuk Dit 4, Tipiter Ditreskrim, Sus, Polda, Sumatera Utara melakukan kunjungan kerja ke lokasi perbukitan yang merupakan objek utama longsor di Dusun Bangundolok, Kecamatan Girsang, Sirpangan, Bolon, Parapat, Simalungun, Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerjanya, AKBP Herzoni Saragi didampingi Dinas Kehutana Provinsi Sumatera Utara dan Muspika, Kecamatan Girsang, Sirpangan, Bolon, Parapat. AKBP Herzoni Saragi mengatakan kedatangannya ke lokasi longsor adalah atas perintah pimpinan untuk memastikan apakah penyebab terjadinya longsor. Dan apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya pembalakan liar sehingga mengakibatkan tanah longsor, maka pihaknya akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada warga, AKBP Herzoni Saragi tetap mengingatkan agar lebih waspada serta mengikuti instruksi pemerintah setempat. Kita sampaikan lagi ya, bukan kunjungan, tapi kami melaksanakan perintah pimpinan kami untuk memastikan longsor ini ada indikasi illegal logging atau tidak di sini. Kami kan juga di sini tidak sendiri, ada dari teman-teman dari Dinas Kehutana juga, nanti kami akan bekerjasama untuk memastikan kembali. Kalau memang sudah ada terjadi tindak penerbangan liar, ya pasti akan kita tindak secara pidana. Lalu juga bisa nanti kan bisa kita identifikasi lagi gitu. Kepada warga di sekitar titik terjadinya longsor ini supaya lebih waspada lagi lah. Karena kita tahu sendiri di sini kan lahan pertanian ya, bagaimanapun ya harus didengarkan juga lah instruksi daripada apart peminta setempat. Karena mereka sudah bekerja keras untuk memastikan apakah ini masih bakal longsor lagi atau tidak. Jadi kalau tidak mengindahkan warning atau peringatan daripada pemerintah daerah setempat, nanti bisa mengibatkan korban jiwa. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.